mahabarata tulisan ini kupersembahkan kepada suatu organisasi Indonesia Australia yang tertua di Australia organisasi yang tertua dan tidak berkiblat kemanapun ke kiri atau ke kanan mungkin bisa diumpamakan seperti koran di HD Melbourne tujuannya hanya menjembatani dan menjalin hubungan antara kedua bangsa yang walaupun jauh berbeda sosial dan budayanya serta sistem politik yang dianud tetapi tinggal di satu kawasan yang strategis dilihat dari sudut perdagangan maupun militer nah cerita persembahan ini adalah cerita militer karena menyangkut peperangan yang terhebat di dalam sejarah umat manusia kisah mahabarata adalah kisah epik yang asal-usulnya dari India tapi suasana dan tokoh-tokohnya sudah disesuaikan dengan budaya Indonesia sehingga banyak orang Indonesia percaya bahwa cerita pewayangan adalah milik orang Indonesia argumentasinya adalah di India ada ramayana di Indonesia juga ada ramayana di India ada mahabarata di Indonesia juga ada mahabarata di Indonesia ada wayang purwa tapi di India tidak ada wayang purwa padahal wayang purwa adalah wayang yang tertua di wayang purwa ada tokoh semar yang dibuang ke bumi kena nakal seperti cerita Nabi Adam dan Siti Hawa yang kemudian membesarkan para Pandawa Lima cerita mahabarata adalah cerita tentang peperangan antara kebaikan dan kejahatan peperangan antara naluri-naluri baik melawan naluri-naluri jahat peperangan antara kebijakan menentang kesaliman pertempuran ini digambarkan di dalam perjuangan batin dan juga dalam bentuk fisik seperti di mahabarata menceritakan periode diplomasi sedangkan berata yuda menceritakan penentuan apakah yang jahat mengalahkan yang baik atau kebaikan mengalahkan kejahatan peperangan antara lima bersaudara yang dikenal dengan nama Pandawa Lima melawan 99 saudara sepupu mereka sendiri yang lebih dikenal sebagai kurawa pokok persengketan antara kedua kelompok yang masih bersaudara tersebut hanya mengenai persoalan hak tanah pihak Pandawa yang telah menjalani pembuangan selama 13 tahun dengan berhasil tanpa diketahui pihak kurawa menuntut apa yang menjadi hak mereka tetapi pihak kurawa menolak dan tidak memenuhi janji mereka ini pokok dari pesengketa yang berakibat dewa-dewa berpihak kepada Pandawa yang benar karena menuntut hak mereka tetapi di pihak kurawa pun banyak orang-orang yang sakti dan bijaksana sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang yang bijaksana berada di pihak yang salah dan membela kezaliman seperti resi bisma yang bijaksana dan sakti seorang ahli memanah yang tak ada tandingannya dan resi bisma adalah guru Arjuna Sudahkah Sudikah Arjuna melawan mantan gurunya? Bukankah tindakan tersebut adalah tindakan yang tercelah? Sri Krishna adalah titisan dewa yang berada di pihak Pandawa dan pada waktu peperangan Bratayuda sedang berkecamuk dengan hebatnya dan pihak Pandawa kewalahan menahan serangan Sri Bisma yang sakti pada saat-saat genting tersebut justru Arjuna pergi ke sebuah bukit dan melihat jalannya pertempuran dan tak tergerak hatinya untuk terjun ke medan pertempuran pihak Pandawa heran dan bertanya-tanya di mana Arjuna? Juga Sri Krishna pun heran sudah waktunya Arjuna turun ke medan juang untuk menahan serbuan resi bisma yang dahsyat tak tertahankan Mari kita dengar percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna Rayu bagaimana penilaianmu tentang jalannya pertempuran selama ini? luar biasa dan ramai sekali apa yang sedang mereka lakukan? oh mereka sedang saling membunuh apakah kau tahu apa yang menjadi penyebabnya? kita Pandawa menuntut dikembalikannya Kraton Indra Prastha tetapi Suyudana ingin memilikinya sehingga timbulah perang apakah kau mengetahui sampai di mana kesaktian resi bisma? dari pihak Pandawa adakah panglima perang yang dapat menandingi kesaktian kakek bisma? tidak tidak ada yang bisa menandingi kesaktian kakek bisma kalau begitu akan dibiarkankah korban prajurit makin lama makin banyak Arjuna menangis oh Kanda Batara yang saya hormati sesungguhnya pekerjaan apa yang sedang kita hadapi tak lain berperang saling bunuh di antara saudara sendiri mau memperbutkan Kraton dan kekayaan apakah hanya karena tak mendapat tuntutan itu kita harus mengarahkan panah ke leher orang-orang yang kita cintai oh Kandara Batara tak sanggup rasanya tanganku ini menarik jemparing menjepretkan panah tak dibenarkan seorang murid kalau sampai membunuh kakeknya atau gurunya sendiri masih terbayang bagaimana kecintaan dan kasih sayang kakek bisma yang membelai-belai serta menggendongku ketika masih kecil saya tak ingin kaya dan saya tak ingin hidup bukti biarlah kurau memiliki apa yang menjadi keinginan mereka mereka tak dapat hidup tanpa memiliki hata benda sedangkan saya telah terbiasa dengan penghidupan rakyat jelata biarlah saya menjadi orang biasa saja akhirnya Ajuna maju ke medan perang melawan resi bisma gurunya sendiri tapi resi bisma merelakan Ajuna untuk maju melawannya karena Ajuna membela kebaikan demi kurkunan dan kebenaran yang menarik adalah apakah Ajuna akan maju dan rela membunuh mantan gurunya sendiri demi untuk membela kebenaran apakah izin dari resi bisma yang membantu Ajuna menyelesaikan dilema yang sedang dihadapinya dan kemudian dengan pasi Ajuna turun ke medan pertempuran banyak sekali yang bisa diambil dari cerita pewayangan tapi sayangnya cerita wayang semakin hilang dan tidak populer di kalangan anak-anak muda di tanah air kalau membaca cerita wayang katanya antik atau kampungan cerita wayang di kalahkan oleh cerita seperti rintintin jadi pulang ke tanah air kok jadi sedih karena apa yang dibayangkan berbeda dengan kenyataan tetapi ada sedikit kabar gembira yaitu buku-buku karangan mintarja seperti api di bukit manoreh dan lain-lain masih diterbitkan akhirnya penulis percaya semuanya itu bagian dari perputaran roda sejarah suatu waktu cerita perbayangan akan populer kembali di generasi yang kesekian di Indonesia